Suling Naga, Jilip 26. Ketika ia kembali ke ruangan tamu, Syai Culama telah membungkus kepala si jenggot panjang dengan kain, setelah memenggal leher mayat itu dengan pedang rampasan. Kim Hwe Anilonio memerintahkan orang-orangnya untuk membawa pergi mayat-mayat itu dan membersihkan ruang tamu, sedangkan ia sendiri kemudian mengajak Syai Culama berunding di kamarnya. Dan malam itu juga, keduanya pergi meninggalkan rumah besar itu. Syai Culama pergi membawa buntalan besar, sedangkan Kim Hwe Anilonio bersama lima orang pembantu pilihan pergi mencari Sumalian. Dia percaya bahwa tidak mungkin Sumalian dapat meninggalkan kota raja pada malam hari itu. Anak itu tentu masih berada di kota raja, bersembunyi di suatu tempat. Malam sudah menjelang pagi ketika sesosok tubuh yang tinggi besar berperut gendut memasuki halaman sebuah rumah mungil berwarna merah. Dua orang penjaga segera keluar dari pintu gebang, menghadang pendeta yang berperut gendut dan membawa buntalan besar itu. Rumah itu adalah rumah pelesir, tidak mungkin seorang pendeta datang ke situ untuk mencari perempuan. Apalagi pada saat seperti itu. Hei, tahan dulu. Siapa kau dan mau mencari siapa? Kami rasa engkau telah keliru masuk ke rumah orang. Pendeta itu menggelengkan kepala. Salah masuk? Bukankah ini rumah pelesir pintu merah? Dan bukankah pangeran cuwi muda berada di sini? Dua orang itu adalah pengawal-pengawal pangeran itu yang bertugas jaga di luar, sedangkan kawan-kawan mereka bertugas jaga di dalam. Mereka sedang kesepian, mengantuk dan kedinginan. Kini mereka merasa beruntung ada sesuatu yang penting dapat mereka sampaikan paling dulu kepada seng pangeran. Eh, bagaimana kau menyangka seorang pangeran berada di tempat ini? Jangan bicara sembarangan, lo suhu kata seorang di antara mereka ketika kini sai culama berdiri di bawah sinar lampu sehingga mereka berdua dapat melihat jelas bahwa dia adalah seorang pendeta. Dari siapa engkau bisa mengatakan bahwa pangeran cuwi muda berada di sini? Tanya seorang kedua. Janganlah mencurigai Pin Cheng, kawan-kawan. Pin Cheng adalah sahabat baik dari Ban Leng, dan Pin Cheng datang ke sini karena diutus oleh Ban Leng. Dia sendiri bersama kawan-kawannya tak mungkin datang karena harus bersembunyi dan mereka tidak ingin diketahui orang lain saat datang menghadap seng pangeran, oleh karena itu mengutus Pin Cheng agar tidak menimbulkan kecurigaan. Siapa akan mencurigai seorang pendeta? Hahaha. Tolong laporkan kepada pangeran cuwi muda bahwa Pin Cheng Tiong Hwasyo utusan Ban Leng datang mohon menghadap untuk menyampaikan berita tentang enam orang seniman yang menyerbu musuh. Tentu saja dua orang pengawal itu mengenal baik siapa Ban Leng itu. Kepala dari enam jagoan yang dipercaya oleh pangeran. Oleh karena itu, seorang di antara mereka lalu cepat melapor ke dalam dan para kepala pengawal yang mengerti akan pentingnya urusan, lalu memberanikan diri menggugah seng pangeran dari tidurnya. Pangeran cuwi muda, seperti para bangsawan pada waktu itu, juga merupakan seorang bangsawan muda yang suka pelesir. Isteri dan selir-selirnya yang berjumlah lebih dari 12 orang di rumah itu agaknya mulai membosankannya dan kadang-kadang dia pergi mengunjungi rumah-rumah pelesir untuk menikmati pengalaman-pengalaman baru dengan pelacur-pelacur yang tentu saja lebih pandai dalam hal melayani kaum pria dibandingkan dengan selir-selirnya. Malam itu memang dia sengaja memilih pintu merah, rumah pelesir kaum bangsawan untuk menjadi tempat dia menantikan Ban Leng dan kawan-kawannya yang diutusnya untuk membunuh H.O. Useng. Begitu para penyelidiknya memberi kabar bahwa malam itu H.O. Useng memanggil serombongan seniman untuk menghibur tamu, dia lalu cepat menyuruh Ban Leng dan saudara-saudaranya untuk bertindak. Ban Leng dan lima orang saudara seperguruannya memang terkenal sebagai jagoan-jagoan dan pembunuh-pembunuh bayaran kelas tinggi yang sudah lama dipercaya dan diperalat oleh pangeran Tui Muda. Mereka lalu mencegat rombongan seniman itu, dan membunuh serta menyamar menggantikan kedudukan mereka sampai mereka berhasil berhadapan dengan H.O. Useng. Akan tetapi mereka salah perhitungan, sama sekali tidak tahu bahwa di rumah itu terdapat orang-orang sakti seperti Kim H.W. Anilonio dan Sai Chu Lama. Karena sudah berjanji untuk menanti Ban Leng dan kawan-kawannya di tempat itu, ketika dia digugah dan diberitahu bahwa seorang yang diutus oleh Ban Leng mohon menghadap, Seng Pangeran menjadi girang dan cepat menyuruh para pengawalnya yang berjumlah tujuh orang itu untuk membawa utusan Ban Leng itu segera menghadap kepadanya. Ketika pendekta lama yang tinggi besar berperut gendut itu menghadap pangeran Tui Muda, mereka saling pandang penuh selidik dan Seng Pangeran merasa agak heran, sama sekali tidak mengira bahwa utusan Ban Leng itu adalah seorang pendekta H.O. Lama yang belum pernah dilihatnya. Siapakah losuh ini? Benarkah engkau disuruh oleh Ban Leng? Tanya pangeran itu dengan alis berkerut dan memandang ke arah buntalan yang berada di atas pundak pendekta itu. Pincheng adalah H.O. Tiong yang diutus Ban Leng untuk menyerahkan kepala. Eh, haha, sebelum Pincheng melanjutkan, benarkah Pincheng sedang berhadapan dengan Pangeran Tui Muda? Akulah Pangeran Tui Muda. Ban Leng mengutusmu menyerahkan sebuah kepala? Apakah mereka telah berhasil tanya Pangeran itu dengan wajah gembira bercampur tegang? Para pengawal yang mendengar percakapan itu juga merasa tegang. Mereka semua mendekat, mengepung H.O. Tiong itu untuk melihat kepala siapa yang akan diaturkan itu. Saitu Lama tertawa. Mereka selamat. Hahaha, inilah kiriman dari Ban Leng untuk Paduka, Pangeran Tui. Dan dia pun membuka buntalan itu perlahan-lahan di depan Seng Pangeran dan anak buah pengawal. Perlahan-lahan, sebuah kepala nampak dan ketika buntalan itu sudah terbuka semua, nampak sebuah kepala yang tengadah dan terdengar Pangeran itu berteriak kaget karena dia segera mengenal bahwa kepala itu adalah kepala dari Ban Leng sendiri. Juga para pengawal berteriak kaget. Pegang orang ini Seng Pangeran berseru keras. Para pengawal sudah mengetung Saitu Lama yang kini tertawa bergelak. Ketika tujuh orang itu dibarengi oleh jerit ketakutan beberapa orang wanita pelacur yang mencoba untuk mengintai dan mereka melihat kepala yang berlumuran darah, Menyerang ganas, Saitu Lama lalu menggerakkan kaki tangannya dan tujuh orang pengawal itu seperti daun-daun kering tertiup angin saja, berpelantingan ke sana-sini. Hehehe, perlahan dulu, Pangeran Saitu Lama menggerak-gerakan tangan kirinya ke depan, ke arah Pangeran itu seperti orang melambai dan memanggil dan, tubuh Pangeran yang sudah sampai ke pintu itu terjengkang dan bergulingan sampai ke depan kaki Saitu Lama. Pada saat itu, seorang pengawal yang dapat bangkit kembali dan melihat majikannya terancam, sudah menggerakkan goloknya menyerang dengan bacokan ke arah leher pendeta Lama itu. Akan tetapi, gerakan golok itu terhenti di tengah udara ketika tiba-tiba kaki Saitu Lama meluncur ke depan, mengenai lambungnya. Orang itu memekik keras, goloknya terlempar ke atas dan ketika meluncur turun, sudah disambut oleh tangan kiri Saitu Lama. Ampun, ampunkan aku, Ratap Seng Pangeran Cui. Akan tetapi ketika nampak sinar golok itu berkelebat, leher pengeran itu sudah putus dan kepalanya sudah terangkat ke atas dengan dijambak rambutnya oleh Saitu Lama. Dan pendeta Lama itu pun tidak mau bekerja kepalang tanggung. Dia membawa kepala yang masih bertekesan darah itu sambil mengamuk dan tanpa ampun lagi dibunuhnya tujuh orang pengawal itu, termasuk suami istri tua pemilik rumah pelacuran itu dan tak ketinggalan pula lima orang pelacur yang berada di situ dan dua orang pelayan. Habis sudah seluruh penghuni pintu merah itu dibantai oleh Saitu Lama menggunakan golok rampasannya. Kemudian, sekali berkelebat dia pun sudah meninggalkan rumah itu sambil membawa sebuah kepala, kepala yang dibuntalnya pula dengan kain bekas pembungkus kepala banleng tadi. Pada pagi hari itu juga, tanpa diketahui seorang pun, diam-diam Saitu Lama mengirim kepala itu ke rumah H.O. Utaijin. Ketika H.O. Utaijin terbangun dari tidurnya, tahu-tahu di meja kamarnya telah terdapat buntalan itu yang ketika dibuka ternyata berisi kepala pangeran cui muda. Tentu saja H.O. Utaijin menjadi girang akan tetapi juga ngeri, cepat dia memerintahkan orang kepercayaannya untuk mengubur kepala itu secara rahasia. Kini dia baru percaya benar akan kelihayan dan kesetiaan Saitu Lama dan hatinya merasa girang bukan main. Kini, di samping Kim H.W. Anionio, dia memperoleh tenaga bantuan seorang yang boleh diandalkan, yang tentu saja akan memperkuat kedudukan dirinya dalam persaingan dengan para pembesar yang tidak suka kepadanya. Sementara itu, Sumalian yang tadi mengikuti keributan yang terjadi di rumah itu karena penyerbuan enam orang musuh H.O. Utaijin yang menyamar sebagai seniman-seniman, menggunakan kesempatan selagi terjadi keributan dan tak seorang pun memperhatikan dirinya untuk menyelingap keluar dari rumah. Para pengawal dan penjaga yang mengerahkan seluruh perhatiannya terhadap enam orang yang sedang digempur oleh Saitu Lama, tentu saja tidak menaruh perhatian terhadap Sumalian, apalagi tidak ada perintah apapun dari Kim H.W. Anionio. Sumalian lari dalam kegelapan malam, berlindung di bagian-bagian gelap, menyelinap di antara rumah-rumah orang dan ia merasa agak lega bahwa tidak terdengar ada orang mengejarnya. Akan tetapi setelah berjalan berputar-putar di kota raja yang besar itu, tidak tahu ke mana harus melarikan diri, tahu-tahu malam mulai berganti pagi dan kegelapan mulai terusir oleh sinar matahari. Hatinya pun mulai gelisah. Kegelisahannya berubah kekhawatiran dan ketakutan ketika tiba-tiba, dari balik sebuah rumah, ia melihat Kim H.W. Anionio dan lima orang pengawal di depan dan berhenti di simpang lempat. Ia cepat menyelinap dan bersembunyi di balik rumah itu, jantungnya berdebar penuh ketegangan. Kalau mereka itu berpencar mencarinya, tentu ia akan terpegang. Ia menoleh ke belakang. Ada sebuah jembatan besar di jalan itu. Kalau saja ia dapat melewati jembatan itu tanpa terlihat, tentu ia akan dapat lari menjauh dan mencari tempat sembunyi yang aman. Di seberang jembatan nampak banyak pohon-pohon dan semak-semak, ia dapat bersembunyi di balik pohon-pohon atau di balik semak-semak itu. Dengan nekat sumalian lalu lari, agak membongkok-bongkok, melalui bagian gelap dari jembatan itu. Akan tetapi tiba-tiba saja tubuhnya seperti diangkat ke atas dan tahu-tahu tubuh itu sudah terlempar keluar dari jembatan. Jika saja bukan sumalian, gadis cilik yang memiliki ketabahan luar biasa, tentu sudah menjerit. Akan tetapi sumalian menahan rasa ngerinya dan tidak menjerit, bahkan tak sempat menjerit karena tiba-tiba saja tubuhnya menjadi lemas dan tidak lagi mampu mengeluarkan suara karena ia sudah tertotok. Sumalian mengejap-ngejapkan matanya untuk membiasakan matu itu dalam cuaca yang agak gelap itu. Ternyata ia sudah berada di bawah jembatan dan ketika ia dapat melihat lebih jelas, ia telah terduduk dan tak mampu bergerak, sedangkan di dekatnya duduk seorang kakek tua yang berpakaian jembel butut. Wajah kakek itu penuh rambut yang semuanya sudah putih, rambutnya awut-awutan menutupi muka, bercampur dengan jenggot dan kumisnya yang semuanya juga sudah putih. Seorang kakek tua renta yang berpakaian jembel, seorang pengemis yang kotor. Dan apa yang selanjutnya dilakukan oleh kakek itu membuat Sumalian demikian kaget dan takutnya sehingga ia merasa jantungnya hampir copot. Kakek itu merenggut semua pakaiannya, merobek-robek pakaian itu dan melemparnya ke bawah, setelah membuntal sepotong batu dengan pakaian itu. Tentu saja pakaian itu tenggelam ke dalam air sungai. Dan kini, kakek itu tanpa banyak cakap lagi, memercik-mercikan air kotor berlumpur ke seluruh tubuh Sumalian. Air berlumpur itu dicampur dengan bungkusan obat yang dikeluarkan dari saku jubahnya yang butut. Seluruh tubuh anak itu berlumur campuran ini yang membuat seluruh kulitnya, dari tumit sampai ke kulit kepala bawah rambut, menjadi kecoklatan. Dan rambut anak itu diawut-awut secara kasar. Kemudian, dia mengeluarkan sehelai kain yang butut dan penuh tambalan, dan memaksa Sumalian mengenakan pakaian ini dan berubahlah Sumalian menjadi seorang anak pengemis yang amat buruk, kotor dan berbau busuk pula. Hem, sudah agak patut, tetapi rambutmu terlalu bersih, tidak ada kutunya seekor pun. Ini tidak mungkin bukan entah kepada siapa dia bicara, kepada diri sendiri atau kepada Sumalian atau kepada seseorang yang tidak nampak. Kemudian, dengan hati-hati, di dalam cuaca yang masih agak gelap di bawah jembatan itu, dia mulai mencari kutu-kutu dari rambutnya yang putih awut-awutan dan setiap kali mendapatkan seekor, lalu kutu rambut itu dia letakkan ke dalam rambut Sumalian. Tentu saja anak ini merasa amat jijik, takut dan ngeri sehingga kalau saja dia mampu mengeluarkan suara, tentu ia akan menjerit-jerit. Diam-diam ia memperhatikan kakek itu dan memandang dengan kedua metel, terbelalak penuh kemarahan dan kebencian. Selaka, pikir Sumalian. Ini yang namanya lolos dari sumur terjerumus ke dalam lubang. Terlepas dari tangan orang-orang macam Saitu Lama, kini terjatuh ke tangan seorang kakek yang selain lebih sadis, lebih jahat, juga masih ditambah kenyataan yang mengerikan, yaitu gila. Sepuluh kali lebih baik menjadi tawanan Saitu Lama atau nenek yang bernama Kim Hwe Anilonio itu daripada ditawan oleh kakek gila ini. Ia tidak mampu bergerak dan tak mampu bersuara karena ditotok, juga tidak tahu nasib apa yang akan dihadapinya. Namun jelas amat mengerikan karena kakek ini memang orang gila. Baru mencium bawa pakaian kakek itu, serta dari pakaian yang dipaksakan menutupi tubuhnya saja, ia sudah muak dan hampir muntah. Tiba-tiba terdengar suara panggilan lembut, suara lembut akan tetapi nyaring menusuk telinga, suara Kim Hwe Anilonio. Anak baik, keluarlah dari tempat sembunyimu. Jangan membuat marahku, nanti ku jawar telingamu. Beberapa kali suara itu terdengar dan Sumalian berusaha mengerahkan tenaga untuk membebaskan totokan yang membuat suaranya tak dapat dikeluarkan. Agaknya kakek tadi menotok sembarangan sehingga dengan pengerahan tenaga singkangnya, akhirnya ia mampu mengeluarkan suara, aku akan tetapi baru mengeluarkan kata itu yang dimaksudkan untuk memberitahu Kim Hwe Anilonio bahwa ia berada di bawah jembatan, kakek jembel itu nampak terkejut dan sudah menotoknya lagi. Sialan kau anak gila bisik kakek itu. Huh, kakek jembel, engkau yang gila, malah memaki aku gila, balas Sumalian memaki dalam hatinya. Kalau mereka tadi mendengar dan minta kita keluar, engkau harus keluar dengan kaki terpincang-pincang. Mengerti? Sumalian menentang pandang macu kakek itu dengan penuh kemarahan dan sengaja menggelengkan kepala tanda bahwa ia tidak mau menurut. Kau harus terpincang-pincang kakek itu berbisik lagi, nada suaranya memaksa. Akan tetapi tetap saja Sumalian menggeleng kepala dan tersenyum mengejek. Ada rasa girang di hatinya bahwa ia mampu melawan dan membuat kakek itu kecewa, walaupun hanya dengan tidak mentaati perintah gila dan aneh itu. Pada saat itu terdengar derap kaki banyak orang di atas jembatan. Kemudian terdengar bentakan suara Kim Hwe Anilonio dengan nyaring, siapa berada di bawah jembatan? Hayo keluar! Kakek itu tak menjawab. Tiba-tiba nampak kepala Kim Hwe Anilonio menjenguk ke bawah jembatan. Hei, ii, kalian! Hayo keluar, cepat bentaknya! Kakek itu kini membebaskan totokan pada kaki tangan Sumalian, akan tetapi tetap tak membebaskan totokan yang membuatnya tak mampu bersuara, lalu dia menggerakkan jari telunjuknya mengetuk tulang kering kaki kiri Sumalian. Tuk! Bukan menyeri rasa kaki yang diketuk itu. Sumalian tentu menjerit kesakitan kalau saja ia tidak tertotok dan ia hanya mampu memegangi dan mengurut-urut kaki itu yang rasanya seperti patah-patah tulang keringnya. Akan tetapi kakek itu menariknya keluar dari jembatan itu. Tanpa diperintah lagi, Sumalian yang ditarik itu berjalan terpicang-picang. Tangannya tak pernah terlepas dari pegangan si kakek, begitu kerasnya pegangan itu, seolah-olah merupakan ancaman bahwa kalau ia memberi tanda-tanda, tentu tangannya itu akan dicengkeram sampai wancur. Kim Hwe Anionio dan lima orang temannya menghampiri kakek jembel itu. Siapa anak ini bentak Kim Hwe Anionio? Hehehe, anak sialan ini? Ia cucuku, akan tetapi ia timpang dan gagu. Huh, tidak ada harapan untuk menampung hari tuaku. Eh, kalian mau membelinya? Akanku jual murah, asal kalian mempunyai seguci arak saja dan beberapa keping uang untukku, kuberikan anak ini, hehehe. Bukan main marahnya Sumalian. Ia dikatakan timpang dan gagu, dan mau dijual. Bukan dijual, malah hanya ditukar dengan seguci arak. Kakek gila ini benar-benar jahat sekali, lebih jahat daripada Sae Cu lama. Tetapi karena genggaman pada tangannya itu keras sekali dan ia tidak mau tangannya remuk, apalagi ia tahu bahwa kakek ini amat lihaid dan belum tentu kalah oleh Kim Hwe Anionio, ia pun diam saja hanya menundukan mukanya. Kim Hwe Anionio sudah putus harapan melihat anak perempuan jembel itu. Sama sekali bukan Sumalian, bumi dan langit jauh bedanya. Anak ini hitam, kotor, berbau, timpang dan gagu lagi. Tiba-tiba dia menggunakan kebutannya untuk menyingkap pakaian yang membungkus tubuh anak itu. Nampaklah kulit tubuhnya yang kotor kecoklatan, maka ditutupnya lagi dengan menarik kembali kebutannya. Nenek ini memang cerdik. Kalau tadi nampak tubuh itu putih mulus, tentu akan timbul kecurigaannya. Akan tetapi anak perempuan itu memang kotor luar dalam. Maukah kalian beli? Nauh, murah saja. Huh, mampuslah engkau tua bangka pemabuk gila. Mari kita pergi. Kim Hwe Anionio mendengus dan mengajak anak buahnya pergi dari situ. Kakek itu menggerutup panjang pendek. Sialan. Terkutuk. Dijual murah pun tidak laku, haya-haya. Dan dia pun menyeret tubuh Sumalian. Gadis cilik ini terpaksa mengikutinya dengan kaki terpincang-pincang karena rasa nyeri di kakinya belum juga sembuh. Kakek itu terus menyeret tubuh Sumalian sampai ke pintu gerbang. Pintu gerbang itu sudah dibuka dan orang-orang mulai keluar masuk. Para penjaga pintu gerbang tentu saja tidak mencurigai kakek jembel itu, walaupun pada pagi hari itu terjadi geger dan penjagaan di situ amat ketat dan pengawasan terhadap orang-orang yang keluar masuk lebih teliti. Berita tentang peristiwa pembunuhan yang hebat di rumah pelesir pintu merah itu sudah tersiar dan terdengar oleh mereka pula. Dikabarkan orang betapa pangeran cuwi muda telah lewas di tempat itu dan kepalanya hilang entah kemana. Semua pengawar dan penghuni rumah itu pun tewas, dan ada pula sebuah kepala yang dikenal sebagai kepala orang yang bernama Ban Leng, seorang jagohan di kota raja. Tentu saja hal ini mengejutkan dan mengegerkan, karena tidak ada seorang pun dapat menduga siapa pembunuh semua orang itu. Baru setelah tiba di luar kota, jauh dari tembok kota raja, di tempat yang sunyi, kakek tua renta itu mengajak Sumalian berhenti. Sekali saja dia mengurut kaki yang diketuk tadi, rasa nyerip pun lenyap. Setelah itu, dia membebaskan totokan yang membuat Sumalian tadi gagu. Begitu bisa bicara dan dilepaskan pegangan tangannya, Sumalian langsung memaki-maki. Kau kakek gila, kakek jembal busuk yang bau. Hem, kalau aku ada kemampuan, tentu akan kubunuh kau. Aku benci padamu. Kau telah menghinaku, menyakiti aku, ah, betapa jahat engkau kakek gila. Kakek itu memandang kepadanya dan tersenyum, agaknya dia senang menyaksikan keberanian anak perempuan itu. Hahaha, engkau memang pemberani dan tabah, akan tetapi kurang panjang akal. Tidak tahukah bahwa semua yang kulakukan itu hanya sandiwara saja? Kau kuajak bermain untuk menipu nenek galak itu dan ternyata aku berhasil. Haha, nenek galak itu berhasil ku tipu. Kita menjadi pemain-pemain sandiwara yang baik sekali. Bohong Sumalian berteriak marah, suaranya nyaring dan keras karena sejak tadi ia menahan-nahan kemarahannya dan baru sekarang ini ada kesempatan baginya untuk mengeluarkan semua kemarahan itu. Engkau sengaja menipuku. Engkau jahat, tentu engkau mempunyai niat buruk dan terkutuk. Engkau gila dan jahat, kakek jembal bau busuk. Kau buang pakaian ku, kau SSSTTT apa kau hendak menghancurkan segala keberhasilan kita dengan teriak-teriak begitu dan mengundang datangnya musuh. Aku hanya ingin menyelamatkanmu dari pengejaran mereka tadi. Sekarang engkau telah terbebas, engkau boleh pergi kemana engkau suka. Sumalian tercengang. Kakek ini tidak bohong. Dan barusan ia telah memaki-makinya, memaki-maki kakek yang sudah menolongnya bebas dari tangan Saitu Lama dan Kim Hwa Anioniu. Ah, benar, dia yang bodoh. Kalau saja ia tidak penuh kecurigaan tadi, sehingga kakek itu tidak terpaksa mengetuk kakinya sampai terpaksa dia terpincang-pincang. Tentu dia telah mengikuti permainan sandiwara itu dan kini dapat tertawa-tawa bersama kakek itu. Hem, kiranya benar engkau tiba-tiba terdengar suara halus dan tahu-tahu Kim Hwa Anioniu telah muncul di situ. Kau tua bangka telah berhasil menipuku di sana, akan tetapi tetap saja aku dapat menemukanmu dan kau harus menebus dosamu dengan nyawa. Sumalian merasa menyesal bukan main. Kakek itu menolongnya, malah kini terancang nyawanya karena kesalahannya. Kalau ia tidak marah-marah dan memaki-maki, belum tentu Kim Hwa Anioniu dapat menemukan mereka. Maka, ia pun lalu melangkah maju menghadapi Kim Hwa Anioniu dan berkata lantang. Nenek, aku Sumalian tidak mau menimpakan kesalahan kepada orang lain. Bawalah aku kembali, tetapi jangan ganggu kakek jembel tua itu. Kalau engkau mengganggunya, aku akan mengadu kepada H.O.U. Taijin dan minta agar dia menghukumu. Hayo bawa aku kembali kepada H.O.U. Taijin. Tentu saja Sumalian tidak tahu betapa ketika ia menyebutkan nama marganya, kakek jembel itu nampak terkejut bukan main. Kakek itu kini malah memegang lengan Sumalian dan memutar tubuh anak itu menghadapinya sambil bertanya, Anak baik, apakah benar kau sih, nama marga, Sumah? Hayo katakan, siapa ayahmu? Sumalian merasa heran, akan tetapi lalu menjawab, Ayahku bernama Sumaceng Liong. Jangan khawatir, kek. Aku akan menanggung bahwa kau takkan diganggu oleh nenek itu. Akan tetapi kakek itu sudah tertawa bergelak, Hahaha, engkau bernama Sumalian, puteri dari Sumaceng Liong. Hahaha, hei, ii, Kim H.W. Anionio. Berani benar engkau menculik puteri keturunan keluarga para pendekar Pulau S? Apakah engkau sudah bosan hidup? Hayo, mari kita yang sudah sama tuanya ini mengadu kepandayan, dan jangan ganggu seorang anak kecil berkata demikian, Kakek jembel itu kemudian melangkah lebar menghadapi Kim H.W. Anionio dengan sikap memandang rendah sekali. Kim H.W. Anionio mengerutkan alisnya, bulu-bulu kebutan di tangannya tergetar. Akan tetapi nenek ini tidak mau ceroboh. Ia tahu bahwa biarpun orang ini nampaknya tua renta dan jembel berbau busuk yang seperti orang gila, akan tetapi mungkin saja dia menyembunyikan kesaktian dibalik kegilaan dan kemiskinannya itu. Hampir semua tokoh dunia perselatan pernah didengarnya, walaupun belum semua dijumpainya, maka ia segera bertanya, suaranya berwibawa, Tua bangka bosan hidup? Siapakah namamu? Hahaha, namaku? Aku seorang pengemis tua tanpa nama. Hayo majulah, kecuali jika takut atau kasihan melawan aku, pergilah dan jangan ganggu lagi anak perempuan ini. Mir, singg. Kebutan itu menyambar. Demikian kuatnya tenaga yang mendorongnya sehingga tidak hanya mengeluarkan angin berdesir keras, tetapi juga menimbulkan suara berdesing seperti kalau senjata tajam digerakkan dengan amat kuatnya. Kebutan itu menyambar ke depan, bulu-bulunya saja terpecah menjadi beberapa gumpalan dan masing-masing gumpalan itu seperti ular-ular hidup mematuh ke arah jalan-jalan darah di sekitar pundak dan leher kakek jembel itu. Haya aaa. Kiranya engkau lihai sekali kakek itu berseru dan biarpun nampaknya terkejut dan mengagumi kehebatan nenek itu, akan tetapi tanpa banyak kesukaran dia sudah dapat menghindarkan diri dari sambaran kebutan dengan melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik tiga kali. Kembali kebutan sudah menyambar. Akan tetapi kedua tangan kakek itu membuat dorongan-dorongan aneh, kemudian setelah dari kedua tangannya itu keluar angin yang menolak bulu-bulu kebutan dan membuyarkan gumpalan-gumpalan bulu itu menjadi maut bagai rambut kepala wanita tertiup angin, dia membuat corretan-corretan di udara dan tau-tau dua jari telunjuknya telah melakukan totokan-totokan bertubi-tubi sampai sembilan kali ke arah jalan-jalan darah terpenting di tubuh nenek Kim Hwe Anioniu. Ah nenek itu terpaksa mengeluarkan teriakan kaget. Cepat ia memutar kebutannya melindungi diri. Akan tetapi masih saja jari-jari tangan itu sempat menerobos gulungan sinar kebutan sehingga terpaksa nenek itu yang kini melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik untuk menyelamatkan dirinya. Sumalian yang tadinya hanya memandang bengong, tiba-tiba saja berteriak, Hang Ingun Hoat. Hahaha, anak baik, ternyata engkau cukup cerdas kakek jembel itu berseru sambil menoleh dan tersenyum kepada Sumalian. Akan tetapi nenek Kim Hwe Anioniu yang merasa penasaran sudah menerjangnya lagi, membuat kakek itu tak sempat lagi untuk senyum-senyum. Nenek itu terlalu berbahaya untuk tidak dihadapi dengan sungguh-sungguh. Kini terjadilah perkelahian yang sangat hebat, yang lantas membuat pandang mati Sumalian menjadi kabur saking cepatnya gerakan kedua orang tua itu. Memang perkelahian itu hebat sekali, terjadi antara dua orang tua yang masing-masing memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Kim Hwe Anioniu diam-diam terkejut bukan main. Ia adalah seorang ahli yang memiliki kesaktian, oleh karena ia adalah murid dari Pek Bin Losian yang sudah mewarisi ilmu dari kakek itu. Pek Bin Losian selain gurunya, juga menjadi kekasihnya dan hanya karena pada akhir-akhir itu ia melakukan penyelewengan, suka bermain gila dengan laki-laki lain yang jauh lebih muda dari gurunya itu, maka di antara mereka terdapat suatu jurang pemisah. Dan itu juga lah sebabnya mengapa Pek Bin Losian tidak memberikan pedang suling naga kepadanya. Tetapi ilmu kepandayan Pek Bin Losian telah diwarisinya semua dan jika dibandingkan dengan CMKW yang menjadi saudara-saudara misan seperguruan, ilmu kepandayan Kim Hwe Anioniu ini tingkatnya tidak kalah tinggi, bahkan mungkin lebih matang dan lebih tangguh setelah ia memiliki ilmu memainkan kebutannya yang amat lihai itu. Akan tetapi sekarang, dan baru sekarang ini, dia menemui tandingan yang demikian tangguhnya dalam diri kakek jembel tua ini. Ia merasa penasaran sekali dan nenek itu segera mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan semua ilmu simpanannya untuk mengalahkan lawan. Namun, ia selalu kecelik. Semua ilmunya dapat disambut dengan amat baiknya oleh kakek itu dan suatu kali, bahkan tangan kiri Kim Hwe Anioniu beradu dengan tangan kanan si kakek jembel dengan kuat sekali. Duk, Kim Hwe Anioniu mengerahkan tenaganya yang sudah diperkuat dengan latihan ilmu hitam ketika ia bertapa di pegunungan Himalaya. Maka ketika kedua tangan bertemu, tenaga yang keluar dari tangan kirinya itu dasyat bukan main. Tapi, pertemuan tenaga itu hanya membuat kakek itu mundur dua langkah, sedangkan ia sendiri terhuyung ke belakang, tanda bahwa ia masih kalah kuat dalam tenaga sinkang melawan kakek tua rentak itu. Akan tetapi hal itu tidaklah begitu mengejutkan hatinya. Yang membuat ia amat terkejut adalah ketika ia merasa betapa tangan kirinya itu ketika bertemu dengan tangan kanan kakek itu, dijalari oleh hawa panas seperti bara api yang terus menyusup ke seluruh lengannya. Ia terkejut dan cepat-cepat mengerahkan tenaga dari dalam untuk menolak hawa panas itu, karena kalau dibiarkan terus menyusup ke dalam dadanya dapat membuat ia terluka dalam. Setelah ia berhasil menolak keluar hawa panas itu, Kim Hwe Anionio yang menjadi makin penasaran dan marah itu kembali menubruk dan melancarkan serangan bertubi, suatu kombinasi antara serangan kebutan yang sudah lihai itu dengan tamparan-tamparan tangan kiri yang mengeluarkan bunyi berkerotokan, dan masih diselingi oleh tendangan-tendangan kedua kakinya. Lihat, hahaha, selama ini tak pernah bertemu lawan, sekali bertanding menghadapi siluman perempuan yang lihai. Haki-i-i tiba-tiba saja kakek tua renta itu nampak gembira sekali dan dia pun menyambut semua serangan lawan itu dengan tangkisan, elakan, dan juga membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah hampuhnya. Walaupun dia hanya bertangan kosong, akan tetapi setiap kali kaki atau tangannya bergerak, maka angin pukulan dahsyat sekali menyambar dan membuat pakaian nenek itu berkibar-kibar keras. Sekali waktu, dengan tiba-tiba nenek itu menyatukan bulu-bulu kebutannya yang berubah kaku oleh tenaga singkangnya dan seperti sebatang pedang saja, kebutan yang bulunya bersatu dan kaku itu menusuk ke arah tenggorokan kakek itu. Wah kakek itu terbelalak kagum, dan kini tangan kirinya dengan jari tangan terbuka lalu menangkis ke arah pedang aneh itu. Tak! Ujung kebutan yang menjadi kaku itu bertemu dengan telapak tangan, seperti pedang bertemu perisai yang kuat, akan tetapi nenek itu terbelalak dan meloncat kaget bukan main. Ketika kebutannya tadi bertemu dengan tangan itu, ada hawa dingin seperti es menjalar ke dalam lengan kanannya dan hal inilah yang amat mengejutkan hatinya. Kiranya engkau seorang dari pulau es. Siapa engkau bentaknya dengan muka agak pucat karena diam-diam ia merasa bahwa isi dadanya terguncang dan ia menderita luka walaupun tidak parah. Hal ini adalah karena tadi ia bersiap siaga untuk serangan dengan hawa panas. Siapa tahu tiba-tiba saja sinkang kakek itu berubah dingin seperti es dan taulah ia bahwa ia berhadapan dengan seorang ahli dari pulau es. Hahaha, orang seperti engkau ini mana ada harganya untuk mengenal orang-orang bersih dari keluarga para pendekar pulau es? Hayo, masih hendak kau lanjutkan lagi tentang kakek itu. Kim Hwe Anilonilo tahu diri. Kalau di situ ada saya culama, tentu ia akan minta kepada kawannya itu untuk melakukan pengeroyokan. Akan tetapi, ia hanya seorang diri saja dan ia tahu bahwa kakek jembel tua renta itu masih terlampau kuat untuknya. Maka ia lalu menjura. Baiklah, sekali ini aku mengalah, akan tetapi lain kali aku tidak akan mengampuni nyawamu. Jembel tua bangka setelah berkata demikian, dia lalu meloncat dan lari kembali ke kota raja, diiringi suara ketawa dari kakek jembel itu. Sejak tadi Sumalian nonton dengan penuh perhatian, tetapi juga penuh kekaguman. Ketika ia mendengar ucapan Kim Hwe Anilonilo bahwa kakek itu adalah orang dari Pulau Es, ia jadi terkejut, akan tetapi juga terheran-heran di samping kegirangannya. Ia girang bahwa kalau memang benar kakek ini dari Pulau Es, berarti masih kerabat. Akan tetapi ia terheran-heran karena kalau benar dia seorang keluarga Pulau Es, kenapa begitu jorok dan tingkah lakunya seperti orang yang miring otaknya? Hahaha kini kakek itu tertawa-tawa memandang kepada Sumalian. Iblis bertina seperti itu saja berani mengganggu kita, keluarga dari para pendekar Pulau Es, sungguh tak tahu diri, ya? Sumalian ikut tersenyum pula. Biarpun kakek ini tertawa tanpa disertai matanya yang nampak sayu seperti orang menderita duka, namun kata-katanya lucu. Kek, engkau sungguh hebat sekali. Kelak engkau harus lebih hebat daripada aku, anak yang baik. Namamu Sumalian dan kau putri Sumaceng Leong. Ha, sungguh hebat, engkau memang pantas menjadi keturunan keluarga Sumaceng. Bu Beng Lokai, jelaskan padaku. Nanti dulu. Siapa yang kau ajak bicara itu? Siapa itu Bu Beng Lokai? Sumalian tersenyum. Siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah tadi Nenek Kim Hwe Anilonio bertanya namamu dan kau menjawab bahwa engkau adalah seorang pengemis tua tanpa nama, Bu Beng Lokai? Nah, engkau adalah Bu Beng Lokai. Kakek itu nampak girang sekali dengan julukan baru ini. Selama ini dia tidak pernah memperkenalkan nama kepada siapapun juga sehingga dia sendiri seperti sudah lupa kepada nama sendiri, akan tetapi sekarang dia seperti mendapatkan sebuah sebutan nama baru yang cocok dengan keadaan dirinya. Bu Beng Lokai, pengemis tua tanpa nama. Hahaha, Bu Beng Lokai? Bagus, bagus, engkau memang anak pandai. Bu Beng Lokai, sekarang jelaskan siapa dirimu dan bagaimana engkau bisa pandai memainkan Hang In Bun Hoat. Dan agaknya engkau mengenal pula nama ayahku. Kenapa tidak? Ayahmu yang bernama Sumat Ceng Leong itu adalah putra tunggal dari Sumatian Bu dan Teng Chiang In, bukan? Benar sekali. Ahaha, bagaimana engkau dapat mengenal keluarga kami? Karena Sumatian Bu, kaketmu itu, adalah adik kandung dari mendiang istriku yang tercinta. Ah sepasang metu yang jernih itu terbelalak. Jadi engkau, engkau adalah suami nenek Milana. Engkau adalah kakek Gabun Beng. Kakek itu merangkul Sumalian dan anak ini pun merasa terharu, akan tetapi ia harus menahan kemuakan karena hidungnya mencium bau apek, tanda bahwa kakek itu agaknya memang benar-benar telah terlantar dan tak pernah mandi, entah sejak berapa lamanya. Sudah lama aku mengubur nama sial itu, biarlah mulai sekarang sampai mati, aku adalah Bu Beng Lokai saja, kata kakek itu. Sumalian semakin terharu mendengar betapa ada isak tertahan di dalam suara yang seperti keluhan itu. Kakek ini menderita batin dan kelihatan berduka sekali, pikirnya. Ia pun merangkul dan memandang wajah yang tertutup rambut, kunis dan jenggot putih lebat itu, memandang sepasang metu yang masih bersinar tajam akan tetapi seperti tertutup awan gelap itu. Para pembaca yang mengikuti kisah-kisah terdahulu dari seri pendekar super sakti atau suling emas naga siluman, tentu tidak asing dengan nama ini. Gak bun Beng. Di dalam cerita sepasang pedang iblis telah diceritakan dengan jelas dan menarik tentang kehidupan pendekar ini, seorang pendekar besar yang setelah mengalami jatuh bangun akhirnya berjodoh dengan wanita yang dicinta dan mencintanya, yaitu Putri Milana, puteri dari pendekar super sakti Sumahon dan Putri Mirahai. Seperti kita ketahui, mereka hidup menjauhkan diri dari istana di mana Putri Milana pernah membantu kaisar untuk menghadapi para pemerontak. Mereka mempunyai sepasang anak kembar, yaitu Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong yang kemudian menjadi Beng San Siangeng, sepasang Garuda dari Beng San. Ketika nenek Milana masih hidup, Gak Bun Beng bersama istrinya, Milana, berkali-kali membujuk sepasang anak kembar itu untuk segera menikah karena mereka berdua sudah ingin sekali memondong cucu. Akan tetapi, Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong tidak pernah mau menuruti permintaan orang tua mereka ini. Keduanya tak pernah dapat saling berpisah, jadi sukar sekali bagi mereka untuk mendapatkan istri-istri yang cocok. Akhirnya, Putri atau Nenek Milana marah sekali dan setiap hari memarahi kedua orang putra kembarnya yang usianya sudah semakin banyak itu. Hal ini membuat Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong lalu pergi minggat meninggalkan Beng San. Mereka merantau dan akhirnya, seperti telah diceritakan di bagian depan cerita ini, mereka mempunyai seorang murid wanita bernama Soh Wilan dan ternyata wanita inilah satu-satunya wanita yang mereka cinta berdua, dan ternyata kemudian Soh Wilan juga mencinta mereka. Sementara itu, kakek Gak Bon Beng dan Nenek Milana, untuk menghibur hati mereka yang merasa kecewa atas sikap kedua orang anak mereka itu, mengasingkan diri di puncak Beng San dan mereka hanya bertapa. Kemudian, pada suatu hari, muncullah dua orang putra mereka itu bernama seorang gadis manis dan mereka menyatakan bahwa kini mereka ingin menikah dengan gadis itu, yang juga menjadi murid mereka. Mereka itu, kedua orang anak kembar mereka itu, hendak menikah dengan seorang gadis saja. Milana menentang keras dan hampir saja turun tangan membunuh anak-anaknya sendiri kalau saja tidak dicegah suaminya yang minta kepada kedua orang anak kembarnya itu untuk pergi dan mengurus sendiri saja pernikahan yang dianggapnya memalukan itu. Sepeninggal tiga orang itu yang terpaksa meninggalkan Beng San dengan hati tertekan, Nenek Milana meninggal karena sakit. Pukulan batin yang hebat ini tak tertahankan oleh kakek Gak Bun Beng. Urusan kedua orang puterannya sudah membuat dia berduka dan kecewa sekali, dan kini dia ditinggal mati istrinya yang tercinta dalam keadaan batinnya masih menderita oleh pukulan pertama. Dengan hati penuh duka, Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong mengajak murid dan calon istri mereka untuk berkunjung lagi ke Beng San dan menyembahyangi jenazah ibu mereka. Mereka minta ampun kepada jenazah ibu mereka, dan ketika mereka minta ampun kepada Gak Bun Beng, pendekar ini hanya menjeleng kepala dengan penuh duka. Aku tidak mencampuri lagi urusan kalian. Lakukanlah apa yang kalian suka, aku, aku, sudah tak bisa berpikir lagi, tinggalkanlah aku sendiri bersama kuburan istriku. Demikian katanya setelah jenazah Milana dikubur dan sampai berbulan-bulan Gak Bun Beng hidup di dekat kuburan istrinya, tak pernah mau merawat dirinya. Duka, kecewa dan kesengsaraan batin selalu menjadi akibat daripada ikatan. Ikatan batin selalu mendatangkan duka nastapa. Istriku, anakku, hartaku, kedudukanku, milikku. Kalau batin sudah ikut memiliki apa yang dipunyai oleh badan, maka sekali waktu yang dimiliki itu menentangnya, tidak menurut, atau meninggalkannya, maka batin itu akan menderita, kecewa, berduka. Badan memang membutuhkan banyak hal untuk dipunyai, karena badan harus bertumbuh terus, mempertahankan hidupnya. Badan membutuhkan sandang, pangan, papan, bahkan badan berhak menikmati kesenangan melalui panca indria dan alat-alat tubuhnya. Akan tetapi, semua yang dibutuhkan badan itu, biarlah dipunyai oleh badan saja. Kalau sampai batin ikut memiliki, maka akan timbul ikatan. Segala sesuatu yang dimiliki itu akan berakar di dalam batin, sehingga kalau sewaktu-waktu yang dimiliki itu dicabut dan dipisahkan, batin akan berdarah dan merasa nyeri, kehilangan, kecewa, berduka dan akhirnya mendatangkan sengsara. Batin harus bebas dari ikatan, tak memiliki apa-apa. Mempunyai akan tetapi tidak memiliki, itulah seninya. Yang mempunyai adalah badan, akan tetapi mengapa batin ikut-ikut memilikinya? Cinta kasih bukan berarti memiliki dan menguasai. Dan cinta kasih ini urusan batin, bukan urusan badan. Urusan badan adalah cinta asmara, nafsu wirahi dan kesenangan badaniah. Badan mengalami sesuatu yang mendatangkan nikmat dan kesenangan, dan ini adalah urusan badan. Kalau sudah habis sampai di situ saja, memang semestinya demikianlah. Akan tetapi kalau seng aku, yaitu pikiran atau ingatan, mencatatnya dan seng aku ingin mengulanginya, ingin menikmatnya lagi, Maka ini berarti batin ingin memiliki sehingga timbulah ikatan terhadap yang menimbulkan kenikmatan atau kesenangan itu. Dan jika sekali waktu kita harus berpisah dari yang telah mengikat kita, maka timbulah duka dan sengsara. Seperti juga Gak Bun Beng dan Milana, kita selalu mengatakan dengan mulut bahwa kita mencinta anak-anak kita. Akan tetapi cinta kita itu membuat kita ingin selalu ditaati oleh anak-anak kita. Kita merasa berkuasa atas diri mereka. Kita merasa bahwa kita memiliki mereka dan berhak mengatur kehidupan mereka. Dan yang beginilah yang kita anggap cinta. Kalau sekali waktu anak-anak kita membantah dan tidak mentaati kehendak kita, maka kita lalu kecewa, marah-marah, berduka dan mungkin saja cinta kita berubah menjadi kebencian dan sakit hati. Inikah yang dinamakan cinta? Bukankah cinta kita kepada anak-anak kita ini kita samakan dengan cinta kita terhadap binatang peliharaan atau benda-benda lain yang mendatangkan kesenangan bagi kita? Di dalam cinta kasih, tidak ada lagi aku yang ingin disenangkan. Di dalam nafsu dan kesenangan, selalu aku yang menonjol. Cinta kasih tidak menuntut apa-apa untuk aku. Cinta kasih mementingkan orang yang dicinta, sama sekali tidak berpamerih untuk diri pribadi. Cinta kasih beginilah yang tidak akan menimbulkan duka dan sengsara, karena tidak mengejar kesenangan untuk diri sendiri saja, yang sudah mengikat batin, yang akan mendatangkan duka dan sengsara sebagai kebalikannya. Kurang lebih setahun kemudian, Gakbun Beng baru meninggalkan kuburan istrinya. Akan tetapi dia telah berubah. Kakek yang tadinya merupakan seorang pertapa yang gagah perkasa itu, yang arif bijaksana itu, kini menjadi seorang kakek jebel yang kotor sekali tubuhnya. Tidak pernah mau mengurus tubuhnya, dan hidup berkeliaran bagaikan pengemis yang gila. Tak seorang pun mempedulikannya dan dia pun tak mempedulikan apa-apa lagi. Kasihan sekali Gakbun Beng, walaupun semua itu adalah akibat daripada keadaan batinnya sendiri. Dia merasa kesepian. Dia merasa amat iba kepada dirinya sendiri dan dia merasa nelangsa karena merasa tidak ada gunanya lagi hidup di dunia, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Selama ini, yang dimilikinya sampai mengikat batinnya adalah istrinya dan dua orang putranya. Namun dua orang putranya tidak mentaatinya, bahkan kemudian istrinya, satu-satunya orang yang masih tersisa, satu-satunya yang masih menjadi miliknya lahir batin, meninggalkan dirinya.